I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, wait back a year ago Lesti Kejoram marah besar saat tahu ada orang yang mengatakan suaminya Rizky Bilar Disebut-sebut telah berselingkuh dengan salah seorang dokter pribadinya Alhasil, netizen pun menyerbu akun Instagram sang dokter yang dimaksud Padahal, Rizky Bilar hanya menjalani program diet ketat bersama dokter pribadinya itu Tudingan seperti itu membuat salah satu sahabat Rizky Bilar angkat suara Dirinya menyangkal kejadian ini Kabar yang menghebohkan hari ini membuat dokter pribadi dari Rizky Bilar akhirnya angkat suara Bagaimana kejadian yang heboh satu ini? Berikut ulasannya dalam fitur Nick News Update kali ini But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, wait back a year ago Kepada jawapos.com, dokter pribadi dalam program diet ketat Rizky Bilar, dokter puspa Menegaskan bahwasannya dirinya bukanlah selingkuhan dari Rizky Bilar Dia pun tegas mengatakan pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan lelaki keturunan padang itu sangat tidaklah berdasar Berita tersebut tidaklah benar adanya, tegas dokter puspa hari ini Terkait dengan kedekatannya dengan Rizky Bilar, dokter puspa mengaku memang kerap mendampingi publik figur Yang menjalani perawatan di rumah sakit tempatnya bekerja Saya bekerja dengan profesionalitas atas nama perusahaan dan kebetulan jabatan saya Memang mengharuskan saya untuk mengawasi jalannya pelayanan terbaik untuk semua pelanggan dari semua kalangan tuturnya Dan Alhamdulillah, saya mempunyai hubungan baik dengan banyak teman-teman selebriti tanah air Termasuk dedek Lesti, imbu dokter puspa hari ini Bilar itu saat ini tengah menjalani diet ketat karena perutnya yang semakin membuncit Lesti Kejora pun menyuruh sang suaminya untuk menjalani diet ketat Dan selalu berkonsultasi ke dokter Gizi Memang diketahui hari ini, Rizky Bilar sangat sering sekali mendatangi dokter pribadinya Untuk berkonsultasi program diet ketat Hal ini lantaran menurut Lesti Kejora, suaminya itu sudah terlalu membuncit Ia jadi makan pagi dan siang sore, makannya harus diatur Diet karbo, kakak suka minum yang manis-manis Aduh, dia mah suka beberapa botol terus kakak tuh suka banget sama nasi padang Sekarang lagi dikurangin dulu kata pelantun lagu dangdut sekali seumur hidup itu Diet itu bukan untuk supaya kelihatannya bagus Yang penting bisa makannya enak, makannya sehat, nikmatin saja hidup ini Jangan sampai kalau perutnya gede terus jadi perut buncit takut gendut Jadi mendingan sekarang jaga pola makannya diatur Pola makan yang sehat jadi biar enggak ringkih Kayak kemarin olahraga sedikit aja sudah engap-engapan Kan kalau salah makan teratur, jadinya enggak banget olahraganya Pungkas Lestike Jorah Kabar yang mengejutkan hari ini telah dikonfirmasi secara langsung dari Dr. Puspa Yang mengatakan bahwasannya tudingan miring terhadap dirinya Yang mengatakan bahwasannya dirinya selingkuhan Rizky Bilar Tidaklah benar adanya Itu adalah berita yang tidak benar Pungkas Dr. Puspa hari ini Kejadian yang menghebohkan hari ini Seketika membuat reaksi yang berbeda Dari para penggemar Rizky Bilar dan Lestike Jorah Dilberandalaman media sosial Di sisi yang berbeda Mendadak saja hari ini Lestike Jorah tiba-tiba saja diserang oleh para penggemar fanatik dari Fuji Utami Alias Fuji Dalam kolom komentar Instagram pribadi miliknya Baru saja sejumlah fans Fuji mempertanyakan keputusan dari Lestike Jorah Yang tidak memposting fotonya bersama Fuji Namun saat ditanya pendapatnya terkait sindiran penggemar Fuji Yang memenuhi kolom komentar repostingan Instagram miliknya Istri Rizky Bilar itu mengaku malah tidak tahu sama sekali Hal ini terlihat dalam wawancara singkat yang diposting oleh akun TikTok Underscore Intent Investigasi Belakangan ini Lestike Jorah diserang oleh para penggemar fanatik Fuji Utami Dalam kolom komentar Instagramnya itu Sejumlah fansnya itu memposting dan mempertanyakan Tindakan yang tidak adil dari Lestike Jorah kepada Fuji Ibu satu anak itu kemudian memberikan pesan kepada warganet di luaran sana Yang mengidolakan seseorang Ya kalau mau support idolanya silakan support saja Tanpa menjatuhkan teman-temannya Ibu Lestike Jorah Dalam wawancara yang berbeda Lestike Jorah sebelumnya tidak pernah mau ambil pusing Jika dirinya mendapatkan hujatan atau kritikan Yang menjatuhkan dirinya Gak usah pedulikan saja yang jelek-jelek itu Buat apa ditanggapin Yang penting nanti kita positif thinking aja Kalau masukannya yang baik kita terima Kalau yang buruk biarkan saja Artinya masih banyak yang sayang kayak gitu kepada kita Beber Lestike Jorah Postingan tersebut kemudian menuai ragam komentar dari ranah publik Tidak sedikit juga dari para netizen yang meminta Agar para penggemar Fuji yang barbar itu Tidak menyenggolestike Jorah Akhir-akhir ini Pasalnya Sikap mereka juga akan berimbas lagi kepada idolanya Fuji Suka kalau gitu Padahal Lestike dan Fuji baik-baik saja Aduh positif ajalah guys saling mendukung Jadi kasian banget ya sama Fuji Gegara ulah fansnya sendiri Dia yang kena imbasnya Kayaknya yang komen ini bukannya asli Fuji Tapi hatersnya yang berkedok fans sejati Soalnya mereka gak follow Fuji Masa fans gak follow akun idolanya Lestike mah komennya adem-adem Lembut banget Karena ada jual kenal Uti Jadi tidak terpancing haters Makasih Lestike Ragam komentar yang telah dicuitkan di berandalaman media sosial hari ini Memberikan bukti bahwasannya Idola kita semua Rizky Bilar dan Lestike Jorah Masih didukung dan disupport sepenuhnya Oleh para penggemarnya Les La Lover hingga hari ini Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir Dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lestike Jorah Amin Allahumma Amin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam Terima Kasih Sub indo by broth3rmax